selamat menikmati selamat pagi ya selamat beraktifitas semoga lancar lancar semuanya berhasil sukses dia mah tenggelam dalam mantra pelet tenggelam dalam mantra pelet pelet pemikat asihan pelet pemikat asihan gendam gendam juga bisa hampir-hampir sama malah gitu pelet itu ada yang ada yang natural yang alami bahannya tuh alami misalkan dari alam seperti bunga mawar itu kan udah ada kandungannya sebenarnya untuk untuk pemikat banyak kan bunga mawar tuh ada asiat awet muda ya kulit bagus makanya ada mandi kembang mandi kembang malam-malam mandi kembang bagus tuh kemudian dari alam tuh ada air-air seperti mata air itu kan bersih ya mata air tuh ada penghuninya pasti bunga mawar ada penghuni mata air ada penghuni yang gaib yang tidak terlihat ada kandungannya juga jadi bagus buat kulit buat tubuh bagus pelet daya tarik ada yang daya tariknya dari dalam tuh dari dalam diri jadi sudah ada sudah ada penariknya dalam diri internal sifatnya internal padahal biasa saja dia tapi punya daya tarik ada yang begitu ya pelet komikat aslihan aslihan biasanya orang yang baik hati memiliki kekuatan internal kekuatan internal untuk memikat orang-orang yang luas polos yang polos-polos punya juga kekuatan internal biasanya ada yang bersifat eksternal itu yang seperti diisi ya diisi susuk dan lain sebagainya yang serupa dengan itu pengisian oleh orang lain atau kita membaca sesuatu dengan cara membaca sesuatu apakah itu mantra apakah itu ya pelet apakah itu asihan asihan itu sebagian dari mantra pengasihan disebut juga pemikat disebut juga jadi mantra itu ada yang namanya ajian ada yang namanya singlar ada yang namanya asihan ada yang namanya jang jawokan itu berbeda fungsi dan tujuannya berbeda macam-macam mantra itu banyak ya nama-namanya juga dari setiap asihan itu banyak nah ini memang mesti ada kecocokannya kita cocoknya membaca mantra asihan yang mana nih si A membaca mantra asihan semar mesem si B membaca mantra asihan jaran goyang tentu perhitung tentu perhitungannya kekuatan itu dari kesungguhan dan keyakinannya kesungguhan dan keyakinannya kemanjuran mantra kemanjuran mantra itu dan bagiannya ada tidak bagiannya ada yang nantang ada yang nantang nantang nih misalkan coba pelet saya nyatanya tidak bisa ya bukan bagiannya kalau sudah bagiannya ya terkena saja kalau bukan bagiannya ya tidak akan jadi ada bagian-bagian bagiannya kita ada bagiannya dengan mantra apa kita ada bagiannya terkena mantra apa ada bagian-bagiannya itu ada dengan dibacakan ada dengan cara dimasukkan ke air dan lain sebagainya gitu ya sehat selalu